Halo adik-adik semua kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKI Pluit gimana kabarnya minggu ini semoga semuanya sehat-sehat baik-baik Nah jangan bosen-bosen kita sekarang walaupun kondisinya masih pandemik kita akan terus beribadah online kita berdoa semoga kita bisa cepat ketemu lagi ya adik-adik di sekolah minggu Di sini hari ini ada Lausa Helena ditemani oleh Lausa Anita dan juga ada Lausa Liana Oke adik-adik ayo yang belum siap cepat-cepat ambil posisi kita mau beribadah kepada Tuhan kita ambil sikap hormat semuanya bangkit berdiri yuk dari rumah kita nyanyikan satu pujian kita di dalam baik Allah dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin dengan sikap berdoa Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bakit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya pada roh kudus, gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal Amin Pada jatuh matah Pada jatuh matah Tessnya acting di本丢彼拉多手下受难 被定于十字架 受死埋葬 将在阴间 第三天从死人中复活 升天坐在全能父上帝的右边 将来必从那里降临 审判活人死人 我信圣灵 我信圣儿宫的教会 我信圣徒相同 我信罪得世民 我信身体复活 我信永生 阿们 nah adik-adik pada saat ini kita akan masuk di dalam persembahan adik-adik kali ini persembahan boleh selain adik-adik simpan dulu uang persembahan di dalam amplop sampai satu hari kita bisa datang ke gereja dan kita memberikan persembahan dan ada cara yang kedua adik-adik bisa transfer minta mama, papa atau ada cici-cici yang sudah bisa bantu transfer di barcode yang ada di layar televisi kalian dan juga adik-adik jangan lupa di dalam memberikan persembahan ini harus ditambahkan angka satu di dalam jumlah yang akan adik-adik berikan sebagai persembahan contohnya misalnya adik-adik memberikan persembahan seratus ribu jangan lupa berikan tambah angka satu jadi seratus ribu satu di belakangnya sehingga bisa diberedakan ini adalah persembahan dari adik-adik sekolah minggu untuk Tuhan ayo kita siapkan hati kita kita nyanyi betapa hatiku kita ucapkan syukur kita bawa persembahan kita untuk Tuhan kita ayo semuanya betapa hatiku berterima kasih Yesus kau mengasihiku kau memiliki kau memilikiku hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku jiwa dan rakyatku sepataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahanku hanya ini Tuhan permohonanku terimalah Tuhan persembahanku pakailah hidupku sebagai alatku selama umur hidupku nah adik-adik kita akan masuk di dalam doa persembahan kita ambil sikap berdoa lipatkan tangan mata ditutup kita doa bersama Lausa Anita akan memimpin di dalam doa persembahan ini Bapak kami yang di surga terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah semua adik-adik sekolah minggu walaupun hanya melalui online Tuhan pada saat ini kami mengucap syukur untuk penyertaanmu untuk keamanan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua hari ini kami mau membawa persembahan kami untuk Engkau ya Tuhan Tuhan Engkau sucikan persembahan kami Engkau terima dan Engkau pakai biarlah persembahan kami boleh berguna menjadi satu manfaat yang baik dan berarti untuk pelayanan di rumah Tuhan Tuhan Engkau dengar doa kami kami serahkan semuanya ini dan Tuhan Engkau tolong kami bukan saja kami mempersembahkan dari uang yang Tuhan berikan pada kami tapi Tuhan ajar kami boleh mempersembahkan waktu kami hidup kami untukmu ya Tuhan dengar doa kami ya Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Amin Amin Mari adik-adik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian seperti rusa rindu serdiri rusa rindu sungai mu jiwaku rindu engkau kau Tuhan 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 masalah hatiku ku rindu menyambahmu engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu aku berserah kau Tuhan Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyambahmu Yesus Yesus kau bertanya bagiku Yesus Yesus kau segalanya bagiku Halo adik-adik semua selamat hari minggu Lause senang sekali hari ini masih bisa membawakan firman Tuhan kepada adik-adik mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita satu dalam doa kita mau lipatkan tangan dan merendahkan hati kita mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini hari yang baru yang kau berikan kepada kami terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman mu Tuhan tolong berkati Lause yang akan membawakan cerita dan juga adik-adik di rumah yang akan mendengarkan firman mu Tuhan Tuhan tolong bukakan telinga kami dan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman mu menerimanya di dalam hati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih ya Tuhan dalam namamu kami berdoa amin nah adik-adik hari ini kita akan belajar mengenai tentang memandang kehidupan dengan cara Allah kita akan belajar dari kitab pengkotbah dan juga kidung agung pengkotbah adalah salah satu kitab yang termasuk kitab puisi kidung agung juga merupakan kitab puisi banyak orang percaya bahwa yang menulis kitab pengkotbah dan juga kidung agung ini adalah Raja Salomo tetapi secara waktu timeline kita gak tahu pasti nih siapa mungkin juga penulisnya adalah pemimpin di masa Raja Salomo itu tapi gak tahu siapa nah jadi gak ditulis pasti ya di alkitab siapa nih penulis pengkotbah dan juga kidung agung tetapi dua kitab ini termasuk kitab puisi di dalam kitab pengkotbah pengkotbah ini artinya dalam bahasa Ibrani adalah sang guru atau pemimpin jemaat dia di dalam kitab ini mau mengingatkan kepada orang-orang percaya bahwa harus terus mempercayai Allah dalam kehidupan sehari-hari bahwa kehidupan itu adalah sia-sia jika tidak dijalankan bersama-sama dengan Allah nah adik-adik yang sudah pegang alkitab coba dibuka alkitabnya kita mau buka pengkotbah pasal 1 kita baca ayat 1-3 inilah perkataan pengkotbah anak daud raja di Yerusalem kesiasiaan belaka kata pengkotbah kesiasiaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari jadi pengkotbah ini ada pasal dari pasal 1 sampai 12 dikit ya dari 1 sampai 12 tetapi kata sia-sia itu ditulis diucapkan berkali-kali sebanyak 30 kali berarti pengkotbah ini benar-benar ingin menekankan mengingatkan bahwa hidup tanpa Allah hidup tanpa bersama-sama dengan Allah adalah sia-sia semua yang dilakukan sia-sia nah kitab kidung agung akan berpusat kepada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada suami istri jadi lebih ngomongin ke masa-masa pacaran dan juga kasih karunia yang Allah berikan kepada suami istri nah kita bahas pengkotbah dulu ya adik-adik di ayat 3 apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari di bawah matahari itu maksudnya segala sesuatu yang di atas bumi dan juga di bawah langit semuanya sia-sia yang dimaksud dengan sia-sia itu apa sih apakah sekarang kita belajar sekolah sia-sia kita bikin PR sia-sia nih terus kita di rumah kita sama orang tua lagi ketawa nonton TV apakah itu semua sia-sia nah menurut pengkotbah sia-sia itu misalnya nih ya kalian belajar banyak tetapi kalian tidak melakukan perintah alam misalnya kalian tidak menuruti papa mama walaupun kalian belajar nih tapi kalian tidak menuruti papa mama tidak melakukan perintah-perintah Tuhan itu semua sia-sia nah kemudian adik-adik misalnya suka sama sesuatu koleksi kan biasa kita suka mengkoleksi sesuatu koleksi mainan koleksi boneka pasti waktu kalian punya satu kalian ingin lagi nih punya dua udah punya dua pingin lagi punya tiga nah itu tidak akan ada habisnya gak ada stopnya semua sia-sia jadi apa sih yang dimaksud dengan pengkotbah sia-sia ini nah sia-sia itu ya misalnya artis terkenal terus ada orang pembisnis punya banyak duit kaya raya nah semua itu sia-sia karena ketika mereka meninggal mereka terkenal gak ada artinya ketika mereka meninggal mereka punya uang gak ada artinya sama kayak kita ya misalnya adik-adik atau lauseni kita belajar dengan giat untuk misalnya cita-cita punya uang yang banyak mau jadi orang kaya semua akan sia-sia karena saat kita meninggal kita gak akan bawa uang itu kita gak akan bawa ketenarannya kita kita hanya berpegang kepada iman kepercayaan kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah kita adalah umat Allah yang terpilih kita sudah selamat dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah ketika kita meninggal nah itu ya itu sia-sia jadi belajar kesenangan terus pekerjaan-pekerjaan besar yang membawakan uang banyak itu semua akan sia-sia jika kita meninggal nah tetapi terus sekarang kita gimana dong lause kita tetap sekolah kita tetap belajar kita tetap harus dapat nilai bagus nah itu semua tidak akan sia-sia jika kita jalankan bersama-sama dengan Allah karena tujuan kita tujuan hidup kita akan berbeda tujuan hidup kita gak akan sama dengan orang-orang di dunia pengkotba ini benar-benar ditulis untuk orang-orang yang sudah percaya orang-orang yang sudah mengenal kepada Tuhan misalnya ya langsung kasih contoh adik-adik belajar dengan giat nih saat ini untuk dapat nilai bagus masuk universiti yang bagus sekolah yang bagus kemudian adik-adik beranjak dewasa dapat pekerjaan yang bagus kemudian adik-adik memiliki uang yang banyak misalnya terus kemudian jadi kaya nah semua uang itu bisa dipakai untuk sesuatu yang baik untuk tujuan yang baik seperti kehendak Allah jadi tidak dipakai untuk sesuatu yang sia-sia misalnya punya rumah yang banyak punya kapal punya pesawat pribadi nah semua akan sia-sia jika tidak melakukan perintah Allah itu semua akan sia-sia jika kita melakukan itu semua untuk kesenangan kita sendiri nah itu ya bedanya adik-adik nah hari ini bener-bener kita akan melihat bagaimana sih kita harus hidup jika kita mau memiliki kehidupan yang memandang dengan cara Allah jadi bukan dengan cara manusia cara manusia itu biasanya egois ya kita pasti memikirkan diri kita sendiri diri kita sendiri kayak kita selalu harus saya-saya-saya gitu apa yang bikin saya senang nah tetapi apakah yang bikin saya senang ini akan menyenangkan Tuhan nah adik-adik harus bertanya itu kepada diri kalian masing-masing ya kayak lause juga lause tanya misalnya kalau aku pakai duit ini buat beli sesuatu nih beli lause beli tas baru beli laptop baru lause senang nah tetapi sebenarnya bisa pakai duit ini untuk apa sih apakah ini menyenangkan Tuhan padahal lause masih punya banyak baju lause masih punya banyak tas laptop lause masih bagus banget gitu baru beli tahun lalu masa mau beli lagi misalnya seperti itu ya nah kita mau lanjut lagi nih sia-sia itu juga seperti nah adik-adik kalian tahu gak bedanya harapan dan juga keinginan jadi pengkotbah ini ingin kasih tahu nih kepada orang-orang percaya bahwa pengharapan dan juga keinginan itu adalah dua hal yang berbeda loh pengharapan jadi kalau adik-adik hidup di dalam Tuhan kita sebagai orang percaya hidup di dalam Tuhan memandang kehidupan seperti cara Allah kita punya pengharapan pengharapan itu ketika kita susah ketika kita lagi mengalami kesulitan kita gak tahu nih Tuhan maksudnya apa sih kenapa ini harus terjadi kepada saya kenapa ini harus terjadi kepada keluarga saya kepada papa mama saya mungkin adik-adik ada yang pernah mengalami itu atau adik-adik sedang mengalami hal seperti itu kita lagi bingung nih kayak kita hidup untuk apa sih kok kita hidup tujuannya apa sih nah pengharapan ini pengharapan inilah yang akan membuat hidup adik-adik dan hidup lause berarti pengharapan jadi ketika di masa sulit ingat bahwa kita ada pengharapan kita ada Tuhan Tuhan pasti akan membimbing kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan pasti ada di sana untuk menolong kita segala sesuatu dan segala pekerjaan ada waktunya nah keinginan keinginan itu misalnya adik-adik saya harus dapat nilai bagus saya harus dapat nilai sempurna saya harus jadi nomor satu di kelas nah kemudian saya koleksi mainan nih misalnya mainan Iron Man punya satu beli lagi punya dua beli lagi pokoknya semuanya harus ada koleksinya nah itu adalah keinginan itu bedanya pengharapan dan keinginan ya keinginan itu gak akan ada habisnya misalnya adik-adik beli gitar mau nanti gitar lagi gitar listrik terus gitar bass gak akan ada habisnya keinginan ganti ganti hp papa mama saya mau iphone pokoknya mau iphone ntar udah pakai iphone 11 tahun depan iphone 12 papa mau ganti lagi nah keinginan itu gak akan ada habisnya tetapi pengharapan pengharapan itu akan membuat hidup adik-adik hidup lause semuanya akan berarti memiliki arti memiliki tujuan jadi kalau misalnya ada orang yang tanya kepada adik-adik atau ada orang yang tanya kepada lause lause tujuan hidup kita apa sih tujuan hidup kamu apa sih adik-adik udah harus bisa menjawab coba adik-adik jawab tujuan hidup kalian apa nah kalau adik-adik yang menjawab tujuan hidup saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan nah itu berarti adik-adik sudah memiliki arti hidup adik-adik sudah memiliki arti nah kalau kita lagi bahagia kita lagi seneng mungkin kita gak akan ingat Tuhan mungkin kita akan lupa akan Tuhan begitu kita susah begitu kita lagi sedih pasti kita yang pertama akan langsung cari Tuhan kita pasti akan berdoa Tuhan tolong dong Tuhan kenapa sih ini terjadi Tuhan tolong dong nah kita gak boleh ya membiasakan diri seperti itu di saat senang di saat sedih di saat kita lagi berkelimpahan nih lagi seneng-senengnya oh saya lagi juara satu di kelas orang tua saya lagi sehat-sehat semua saya juga sehat nah kalian harus ingat untuk mengucapkan syukur jadi hidup kita juga akan berarti jika kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita selalu ingat bahwa Tuhan lah yang menciptakan dunia dan seisinya ini dan hidup kita jadi memiliki arti jadi misalnya oh hari ini lagi baik-baik aja nih gak ada apa-apa di sekolah tenang PR udah selesai ujian udah selesai dapat nilai bagus semua jangan lupa adik-adik untuk berterima kasih mengucapkan syukur kepada Tuhan misalkan hari itu juga adik-adik badan masih sehat tetap harus mengucapkan syukur kepada Tuhan adik-adik kan berdoa nih setiap hari setiap bangun tidur berdoa sebelum makan berdoa sebelum tidur pun berdoa jangan lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan nah lause dulu pernah belajar dan lause inget sampai sekarang in everything give thanks dalam segala sesuatu jangan lupa untuk bersyukur lause membiasakan diri dari hal-hal kecil misalnya lause berdoa kepada Tuhan Tuhan tolong dong supaya nilai pelajaran saya yang ini bagus nah begitu Tuhan menjawab doanya kita harus langsung mengucapkan syukur kepada Tuhan kita harus langsung inget Tuhan terima kasih ya sudah menolong saya dalam belajar saya jadi bisa mendapatkan nilai yang bagus atau Tuhan terima kasih hari ini saya masih bisa bernafas masih bisa ketemu sama teman-teman masih bisa ikut kebaktian online terima kasih ya Tuhan nah dalam segala sesuatu ingat akan Tuhan dan mengucapkan syukur nah mengingat akan Tuhan ingat akan Tuhan ya bisa dalam segala hal seperti yang tadi lause bilang ya ucapkan syukur berdoa membaca firman Tuhan dengan cara seperti itu setiap hari yang kita lewati hari demi hari dari Senin Selasa Rabu sampai ke Minggu kemudian Senin lagi kita semua lalui itu bersama dengan Tuhan nah kehidupan benar-benar akan berarti sebagai Allah di dalam pusat kehidupan kita jadi setiap decision setiap keputusan yang kita ambil semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan contoh lagi nih ada PR nih aduh PRnya banyak bikin gak ya sekarang atau main game dulu atau nonton TV dulu nah bahkan keputusan-keputusan kecil seperti itu itu bukan keputusan yang besar ya bukan keputusan yang kayak mau sekolah mana nih atau jurusan mana nih atau kan banyak keputusan-keputusan yang besar tetapi dalam keputusan yang kecil pun dalam perkara-perkara kecil hal-hal kecil kita melakukannya semua untuk menyenangkan hati Tuhan jadi misalnya adik-adik bertanya nih gimana ya apa baiknya ya bikin PR dulu atau enggak ya tunda dulu ah males nah kalau adik-adik berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan pasti adik-adik akan langsung mengerjakan PRnya udah biar cepat selesai gitu gak mau males-malesan nah atau enggak aduh hari minggu capek jam 9 jam 10 mau nonton TV ada kartun kesukaan kita nah kalau adik-adik memutuskan memutuskan oke lah ikut kebaktian gak boleh bolos kebaktian nah itu tandanya pun adik-adik sudah ingat akan Tuhan jadi dalam perkara-perkara kecil kita sudah dilatih nih oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan nanti kita beranjak dewasa kita menikah kita punya suami ataupun kita punya istri kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan pusat kehidupan kita keputusan-keputusan hal-hal yang kita lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan gampang gak sih kayak gitu gampang gak sih hidup menuruti perintah Allah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan jawabannya ya gak gampang kadang ada juga hal-hal yang susah jika adik-adik mengalami sesuatu yang susah banget kadang kita gak bisa mengerti kayak lause pun banyak hal yang lause belum pahami atau lause belum mengerti kalau lause juga tertimpa musibah lause tertimpa sesuatu yang susah mengalami hal yang kesulitan kadang juga lause suka bertanya kepada Tuhan apa sih maksudnya apa artinya nah tetapi itu adik-adik inti dari kitab pengkotbah ini jika kita hidup bersama dengan Allah kita menuruti kehendak Tuhan kita mau menyenangkan hatinya karena itu kita akan punya pengharapan maka di saat susah pun kita akan terus beriman kepada Tuhan kita punya harapan itu kita punya hope bahwa segala sesuatunya akan menjadi baik segala sesuatunya akan menjadi lebih baik karena ada Tuhan nih saya gak sendirian saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong mungkin Tuhan gak akan menolong saat itu juga langsung saya doa saat ini terus saat ini juga langsung terjawab mungkin gak seperti itu karena segala sesuatunya ada waktunya waktunya Tuhan tidak sama seperti waktunya kita manusia ya jadi kita harus sabar kita berpengharapan kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita membantu kita menyertai kita dengan cara Tuhan sendiri begitu masalah kita terselesaikan semua masalah selesai maka saat itu kita pasti akan mengerti oh ternyata begini ya cara Tuhan dulu saya gak ngerti dulu saya mengeluh kenapa Tuhan kok gak tolong-tolong saya kok saya gak ngerti nih maunya Tuhan apa tetapi ketika semua masalah selesai adik-adik pasti akan tahu oh ini ya ternyata caranya Tuhan dan waktunya Tuhan jadi hidup kita akan berarti kita hidup akan mempunyai arti pengharapan jika kita hidup bersama dengan Tuhan memandang kehidupan dengan cara Allah nah pengkotbah mengakhiri pesannya dari Allah dengan kesimpulan yang kuat mari kita buka pengkotbah pasal terakhir ya pasal 12 ayat 9 sampai 14 langsung baca ini dari ayat 12 ya lagi pula anakku waspadalah membuat banyak buku tidak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik entah itu jahat jadi pengkotbah mengakhirnya dengan kata-kata takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang nah adik-adik harus ingat ya takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban adik-adik dan juga kewajiban lause nah untuk hidung agung ini adalah puisi tentang masa pacaran dan juga pernikahan jadi Tuhan mengaruniai memberkati memberikan kasih kepada sepasang suami istri nah untuk saat ini adik-adik belum beranjak dewasa jika sudah beranjak dewasa adik-adik maka akan mengerti nih kasih suami dan istri untuk saat ini Tuhan ingin adik-adik untuk belajar dari hal-hal kecil perkara-perkara kecil mengasihi orang lain mengasihi sesama mengasihi papa mama teman-teman nah adik-adik belajar dari situ dulu kemudian mengucapkan syukur setiap hari mengingat Tuhan berdoa membaca Alkitab kita belajar dari hal-hal kecil agar kita bisa melakukannya untuk perkara-perkara besar dalam keputusan-keputusan kecil kita juga meminta pertolongan Tuhan jadi segala sesuatu yang kita lakukan kita harus ingat kepada Tuhan ingat untuk menyenangkan hati Tuhan oke adik-adik nah cukup sampai di sini hari ini tentang pengkotba dan juga kidung agung lause berharap adik-adik mengerti firman Tuhan hari ini kemudian adik-adik bisa ingat bisa simpan dalam hati minta pertolongan Tuhan agar kehidupan kita sehari-hari kita mau menyenangkan hati Tuhan nah mari adik-adik kita satu ke dalam doa kita mau berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk firman mu yang begitu indah kepada kami Tuhan kami mau belajar untuk hidup dengan cara memandang dengan caramu ya Tuhan kami mau hidup untuk menyenangkan hatimu kami tidak mau hidup sama dengan orang-orang lain yang belum percaya kami mau terus mengucapkan syukur kepada Tuhan kami mau mengingat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari kami mau berpegang kepada Tuhan mau sandar kepada Tuhan jika mengalami masalah Tuhan ajar kami sejak kami masih kecil sehingga kami bisa memiliki hidup yang berarti kami mau memiliki hidup yang dijalankan bersama-sama bersama-sama dengan Tuhan Tuhan tolonglah kami Tuhan tolonglah menjadi center menjadi pusat di tengah-tengah kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin thank you adik-adik salam adik-adik semua bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah sekalipun secara online kita menaikkan puji-pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan minggu depan masih ada ibadah online ya melalui youtube dan juga melalui zoom langsung mengajak semua adik-adik semua untuk bisa ibadah melalui zoom linknya ada di bawah di description box bisa minta papa mama atau orang-orang di rumah bantu adik-adik masuk di dalam ibadah zoom di ibadah zoom kita bisa ketemu lause-lause bukan cuma itu kan dalam gak ketemu kita juga bisa ketemu teman-teman kita bisa beribadah bersama sekalipun di rumah masing-masing kita bisa beraktivitas bersama melakukan aktivitas di dalam zoom seru pasti ya adik-adik join adik-adik gabung di dalam ibadah zoom jam 10.30 jamnya sama 10.30 jangan lupa jangan kelewat oke nah lause juga mau mengumumkan bahwa sekolah minggu mengadakan pendataan ya jadi gereja jemaah care sudah menyebarkan google form untuk bisa diisi oleh papa mama orang tua kalian dalam pendataan diri adik-adik semua jadi adik-adik setelah ini coba tanya papa mama papa mama sudah pendataan belum karena sekolah minggu mengadakan pendataan tanya ya adik-adik kalau misalnya belum isi ya nanti linknya adik-adik bisa minta sama lause-lause nanti di bawah juga ada linknya google formnya ya adik-adik isi minta papa mama isi oke adik-adik ya masuk tunggu ya nah sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa sebelumnya kita naikkan bapak terima kasih semua lipat tangan tutup mata bapak terima kasih bapak terima kasih bapak di dalam surga puji puji terima kasih amin Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur boleh beribadah hari ini sekalipun masih online tapi kami mau tetap semangat dan setia di dalam ibadah Tuhan tolong kami Tuhan berikan kerinduan di dalam hati kami untuk terus beribadah kepada Tuhan Tuhan kami bersyukur juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan banyak hal yang kami boleh pelajari biarlah firman mu tidak lalu begitu saja biarlah firman mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan sehingga kami boleh bertumbuh dalam Tuhan melalui firman mu terima kasih Bapak di surga roh kudus tolong kami untuk melakukan firman mu Tuhan kami terus berdoa untuk keadaan saat ini pandemi virus corona yang masih terus berlangsung yang masih terus ada Tuhan kami berdoa agar kiranya boleh cepat hilang boleh cepat tidak ada lagi supaya semua keadaan boleh pulih Tuhan kami berdoa vaksin yang sudah ada Tuhan boleh dilakukan boleh diterima oleh banyak orang sehingga orang-orang pun mendapat imunitas tubuh yang baik Tuhan kami berdoa juga agar kiranya kalipun sudah divaksin tetap orang-orang menjaga kesehatan dengan baik terima kasih Bapak di surga kami terus berdoa untuk negara kami untuk bangsa kami kiranya Tuhan kau yang boleh mengasihi bangsa kami mengasihi negara kami boleh segera pulih minggu depan Tuhan kami mau kembali ibadah Tuhan berikan kerinduan dan kami mau bisa beribadah lewat Zoom ya Tuhan kami juga berdoa untuk sepanjang seminggu ke depan kami beraktifitas Tuhan yang boleh pimpin sehingga kami tetap boleh melakukan aktivitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan terima kasih Bapak di surga di rama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa amin oke adik-adik langsung tunggu minggu depan di ibadah Zoom ya dadah Tuhan berkati kemuliaan 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 kemuliaan